Para Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Rendungan Hariam Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura edisi hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 dalam masa Oktav Natal Hari yang kedua Hari ini juga gereja merayakan Pesta Santo Stefanus Martir Pertama dalam gereja Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak Ya Maha Kasih Kami merayakan kelahiran surgawi Santo Stefanus yang rela dan berani Mendoakan para penyiksanya Semoga kami meneladan kemartirannya Dan kau mampukah mempertahankan iman Bahkan di tengah penyayaan dan kesulitan hidup Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Senin dalam Oktav Natal Hari yang kedua Atau pada pistan Santo Stefanus Martus pertama Dalam gereja Diambil dari Injil Matius Fasal 10 Ayat 17 Sampai 22 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Matius Pada waktu mengutus murid-muridnya Yes berkata Waspadalah terhadap semua orang Sebab ada yang akan menyerahkan kamu Kepada majelis agama Dan mereka akan menyesat kamu Di rumah ibadatnya Karena aku Kamu akan digiring Kemuka para penguasa Dan raja-raja Sebagai suatu kesaksian Bagi mereka Dan bagi orang-orang Yang tidak mengenal Allah Apabila mereka menyerahkan kamu Janganlah kamu khawatir Akan bagaimana Dan akan apa Yang harus kamu katakan Karena semuanya itu Akan dikarunyakan kepadamu Pada saat itu juga Karena bukan kamu yang berbicara Melainkan roh bapamu Dialah yang akan berbicara Dalam hatimu Orang akan menyerahkan saudaranya Untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah Akan menyerahkan anaknya Anak-anak akan memberontak Terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Dan kamu akan dibenci Dan kamu akan dibenci semua orang Oleh karena namaku Tetapi Orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Mengawali Renungan harian Pada hari ini Pada pesta Santo Stefanus Martir Atau Hari kedua Dalam Oktav Natal Dari Paroki Santo Petrus Dan Paolo Saragapura Saya mengucapkan Selamat Pesta Natal Kepada seluruh umat Dimana saja Saudara-saudari Berada Semoga Dengan Perayaan Natal 2022 Kita Semakin Hidup sesuai Dengan Kehendak Allah Dan semangat Setelah cahaya Natal Selalu menjauhi kita Untuk selalu berjalan Dalam Pesaran kita Menuju Kepada alam Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Hari ini Gereja secara khusus Merayakan Pesta Santo Stefanus Martir pertama Dalam gereja Orang pertama Yang mati dibunuh Oleh karena Imannya Stefanus Artinya Mahkota Allah Maka bagi dia Demi Untuk memperoleh Mempertahankan Mahkota Allah Yang Ia telah terima Ia memilih Untuk lebih Mati Demi Imannya itu Daripada Harus Mengikuti Kehendak Dunia Orang Orang Banyak Mengira Bahwa Kemartiran Senantiasa Dikaitkan Dengan Mati Berdara-dara Seperti Kisah Stefanus Kemartiran Adalah Sikap Adalah Sikap Dan Pilihan Hidup Mempertahankan Kehendak Allah Meski Mengalami Ketidaknyamanan Tidak Mudah Menjadi Orang Benar Dalam Situasi Penuh Manipulasi Dan Hoax Menjadi Jujur Tengah Sistem Yang Korupsi Dan Mencari Dan Mencari Kepentingan Diri Menjadi Adil Dalam Situasi Keserakahan Dan Ketamakan Maka Kemartiran Adalah Makna Terindah Sebagai Murid Yesus Untuk Setia Dalam Situasi Demikian Maka Kemartiran Dalam Gaya Lama Adalah Relah Mati Demi Untuk Mempertahankan Iman Kepada Yesus Kristus Sepertinya Dialami Oleh Para Martir Di Dalam Gereja Salah Satunya Adalah Santos Stefanus Mart pertama Di Dalam Gereja Tetapi Dalam Dunia Yang Serba Modern Ini Dimana Teknologi Semakin Maju Dan Canggih Semangat Kemartiran Juga Tetap Relevan Untuk Kita Kedepankan Akan Tetapi Semangat Kemartiran Itu Kini Mengalami Perubahan Makna Kemartiran Disaman Sekarang Bukan Hanya Mati Demi Imam Tetapi Kemartiran Sekarang Adalah Kita Berjuang Untuk Selalu Mengikuti Kehendak Allah Dalam Seluruh Kehidupan Kita Dan Karena Kita Mengikuti Kehendak Allah Maka Kita Relak Untuk Mematikan Segala Sesuatu Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Bertentangan Dengan Kehendak Allah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Untuk Menjaga Semangat Kemartiran Yaitu Mematikan Segala Sesuatu Yang Bertentangan Kedang Kendak Allah Di Dalam Kehidupan Kita Maka Yesus Dalam Bacaan Injil Tadi Meminta Kepada Para Murid Dan Kita Semua Untuk Waspada Terhadap Pernika Kekuatan Yang Bisa Menghancurkan Kesetian Akan Kebenaran Menghayati Semangat Kemartiran Yang Ditekan Ke Yesus Jelas Tubuh Kita Boleh Binasa Tetapi Jiwa Tetap Untuk Tuhan Artinya Menjadi Seorang Murid Yesus Adalah Menjadi Pribadi Yang Siap Kehilangan Hal-hal yang Jasmani Namun Tetap Menjaga Kemurnian Hati Dan Persembahan Diri Kepada Allah Kemartiran Merupakan Kesempatan Untuk Memurnikan Kesetiaan Kita Kepada Allah Hal ini Perlu Kita Pahami Bahwa Allah Tidak Pernah Menyingkirkan Masalah Namun Allah Berjanji Akan Melengkapi Hidup Kita Dengan Kekuatan Kemampuan Dan Perlindungan Sikap Sikap Perlu Kita Persembahkan Adalah Percaya Sebagaimana Yesus Tekankan Bahwa Kita Sangat Berharga Dibandingkan Dengan Burung Pipit Kalau Burung Pipit Saja Dilindungi Oleh Allah Akan Hidupnya Apalagi Kita Manusia Yang Adalah Merupakan Punca Ciptaan Dari Allah Itu Seti Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Dalam Kehidupan Kita Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Terus Membudayakan Semangat Kemartiran Dalam Kehidupan Kita Sebagai Jalan Untuk Menuju Kekudusan Sebagai Jalan Untuk Bersatu Dengan Allah Maka Mari Kita Berjuang Terus Mempertahankan Semangat Kemartiran Dengan Menolak Segala Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kendak Allah Dan Hanya Mau Hidup Sesuai Dengan Kendak Allah Semoga Pada Akhirnya Kita Menikmati Sukacita Badi Bersama Dengan Dia Di Dalam Rumah Yang Kudus Sebagaimana Telah Dinikmati Oleh Para Martir Martir Yang Relamati Demi Iman Kepada Kristus Semoga Demikian Selamat Bagi Tuhan Yesus Memberkati Tadi Tadi Badi зал